Oke, playover pertama udah dimulai dan pastinya banyak hero yang gak kalian sangka itu muncul dan langsung aja ya kita bahas dari hero yang pertama Setelah ini kita akan bahas nih gimana sih cara setting emblem dan build untuk Valentina Nah, kalian tau sendiri, di meta sekarang ini kalian udah tau Valentina itu ya OP banget sih terutama untuk di tier atas, tier mythical glory ke atas pasti hero ini jadi, ya bukan jadi rebutan banget sih cuman ibaratkan kayak pasti 10 match kalian ya ketemulah hero ini ya kenapa? karena hero ini emang sekuat itu sekarang alasan yang membuat hero ini bisa meta adalah karena hero ini tuh punya damage yang tinggi terus mobilitasnya juga cukup bagus untuk sebagai seorang match dan dia juga bisa kopas ultimate musuh apalagi kalau misalnya musuh itu punya typical hero yang modernnya mob kayak Yuzhong dan ya hero-hero yang bisa kalian pakai ultimate-nya terus skill-nya juga ikut bisa kalian pakai gitu ya contoh yang paling gampang kita lihat adalah Yuzhong nah, disini kita akan bantu untuk kalian biar bisa dapetin damage yang sakit karena aku rasa banyak orang yang pakai hero Valentina tapi mah kesannya gak sakit dan justru malah ngefate ya karena bisa dibilang Valentina ini termasuk hero match yang lumayan deket ya jarak serangnya nah, untuk penggunaan emblemnya kalian tuh bisa pakai emblem match dengan susunan talentnya itu seperti ini nah, jadi kalian cukup perlu ganti talent pertama kalian dengan ruptur ini adalah talent emblem versi games RHS ya jadi kalau misalnya nih kalian itu bingung cari gold atau cari susunan emblem itu yang gak gimana kalian tinggal buka aja di talent, ya bukan di talent, di search youtube ketika aja hero plus games RHS pasti bakal direkomendasiin ke channel ini nah, jadi yang disini pertama kalian bisa pakai ruptur ruptur ini tujuannya buat meningkatin penetration yang kalian miliki ya, karena Valentina juga termasuk hero match yang bisa ngasih damage tinggi nah, biar kalian damagenya tuh semakin sakit kalian tinggal tinggiin aja penetrationnya dan selanjutnya nih, kalian bisa pakai bargain hunter ini adalah salah satu talent yang menurut aku cukup bagus untuk hero-hero match yang bisa nge-carry team ya, contohnya kayak Valentina gini Valentina termasuk hero match yang bisa dibilang itu match yang bisa nge-carry team guys ya, kalian bisa lihat Moreno yang baru saja dapetin Maniac dan ini salah satu, ya, kombo terbaik lah untuk Valentina dari kombo talent terus disini nih, Late Null in Action ini salah satu talent yang bikin setiap serangan kalian yang keluarin itu pasti sakit guys kalian gak usah peduliin kondisi SP hero musuh itu tebal atau tipis itu pasti tetep bakal kerasa kok karena memang, ya, se-OP itu talent ini nah, untuk emblem seperti itu terus untuk battle spell untuk battle spell disini kalian bisa pakai flameshoot atau flicker kedua spell ini, ini salah satu dua spell yang menurut aku oke lah untuk dipakein sama si Valentina nah, tapi untuk dominannya sih lebih ke flicker ya karena flicker ini bisa dikomboin sama setiap skill yang ada di Valentina nah, untuk flameshoot ini jenderung sih lebih per fokus untuk mereka yang memang kadang pengen dapetin keltambahan kayak yang sampah tim sendiri misalkan nih, ada jarak jauh musuh yang lagi sekarat itu pasti mereka pakai flameshoot ya, tapi jarang sih untuk yang pakai flameshoot jadi, ya, dari antara dua spell flameshoot dan flicker memang yang masih terbaik si flicker terus kita bahas dari susunan build nah, build disini build yang mungkin jarang dibahas ya sama orang-orang dan ini memang tergelong susunan build yang baru sih dan disini aku akan share ke kalian untuk sepatu disini kita akan pakai sepatu yang namanya magic boots sepatu ini tujuannya untuk mempercepat cooldown skill kita nah, dengan cepatnya skill cooldown kita itu kita jadi lebih mudah buat nge-combo-comboin skill yang ini akan memang lebih berfungsi untuk si Valentina buat, ya, combo skill karena, kalau kalian perhatiin gameplay dari Valentina itu memang cenderung harus ada skill 1 dan 2-nya buat dapetin damage yang sakit terus lanjutnya, buku buku ini salah satu item yang memang cenderung lebih digunain sama hero-hero yang ngandalin cooldown untuk skill-nya contohnya kayak Gor, Valentina terus ada beberapa hero yang lain contoh kayak Angela juga bisa dan contohnya juga ada Valentina ini nah, buku ini tuh kalian bisa dapetin 50 magic power 250 SP dan 20% cooldown reduction dan yang ngebikin buku ini bagus untuk Valentina adalah biar bisa ngasih tambahan pemulihan mana jadi nantinya kalian tuh gak bakal lebih sering recall karena mana kalian habis terus selanjutnya nih jenis 1 ini salah satu talent sorry, salah satu build yang menurut aku masih bagus banget buat game beli di early game ya entah kenapa banyak orang yang gak pake build ini di early game seperti itu nah, jadi jenis 1 ini akan ngebikin kalian dapetin penetrasen tinggi plus dapetin move on speed yang ngebikin kalian ini bakal semakin berguna gitu sebagai mid lane untuk rotasi cepet untuk penggunaan skill-nya juga lebih cepet digunain untuk urusan magic power, ya ini masih biasa sih 75 magic power itu cukup berguna di kisaran mid game terus selanjutnya nih, holy crystal nah, setelah memasuki fase mid game ke late game jadi di antara peralihan mid game ke late game kalian kan pasti bakal beli yang namanya holy crystal nah, holy crystal ini tuh harganya memang 3 ribu guys tapi disini bener-bener meningkatin demik kalian secara signifikan ya, udah jelas terlihat dari magic power yang memang terlihat tinggi banget 185 dan ini juga bisa memperoleh tambahan magic power tambahan berskala dengan level jadi semakin tinggi level kalian maka tambahan magic powernya itu juga akan semakin terasa apalagi kalau kalian nge-combo hero-hero yang punya darahnya itu tipis pasti bakal kerasa banget terus selanjutnya nih, blood wings ini salah satu build yang masih aku suka banget bahkan ini sempet, ya sempet banyak orang yang gak ya, hibatkan belinya terlalu late game ya ya, tapi memang blood ini masih oke lah buat digunain ya, dari segi durability untuk seorang match dari segi damage untuk seorang match pun juga masih dapet karena harganya cuma 2100 tapi kalian bisa dapetin 90 magic power dan tambahan sold yang menurut aku ini OP sebenernya dan memang harus di-nerve sih karena holy crystal, blood wings itu tergolong item yang bagus di season sekarang terus selanjutnya nih, winter crown ini salah satu item yang biasanya bisa dibeli dan bisa enggak nah bisa dibelinya maksudnya gimana bang? maksudnya bisa dibeli ini kalau memang di kondisi ini kalian butuh winter crown silahkan beli nah contohnya kondisi yang butuh itu winter crown gimana bang? misalkan nih kalian tuh ya lagi masuk-masuk terus kalian tuh kondisinya ketangkep gitu ya nah, dengan ketangkep sama musuh itu kan artinya kalian kemungkinan besar bisa mati tuh nah winter crown ini itu bisa ngedelay kematian kalian itu ya sekitar 2-3 detik lah nah, dan disini ngedelaynya pada saat kalian ngedelay itu kalian tuh bisa minta tolong sama tim kalian buat nge-backup nah, ini biasanya sempat terjadi comeback dari hal ini guys ya 2 detik atau sampai 3 detik itu juga berharga jadi gini doang sih untuk ngakalinnya nah, terus kalau misalkan kondisinya enggak terlalu butuhin winter crown bang gimana? ya kalian bisa beli yang namanya divine cliff atau kalau memang kalian pengen dapetin durability ya beli aja immortal yang bisa ngebikin kalian tuh ya bisa ngedelay juga sih ya, tapi bukan berarti kalian enggak bisa mati ya karena kebanyakan orang-orang yang enggak begitu paham tuh kalau kalian udah beli item ini, kalian tuh enggak bisa mati enggak bisa kenapa-kenapa gitu padahal kalian mau beli item apapun kalau main kalian tetap enggak benar itu juga bakal matinya banyak guys oke guys, segitu tolong cara setting emblem dan bullet valentina buat yang kalian ngerasa video ini bermanfaat jangan lupa tinggalin like dan share ke teman kalian jangan lupa like dan share ke teman kalian selamat menikmati